Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Ini sudah merampas masjid-masjid yang ada diantaranya masjid beliau Kemudian masjid Muhammadiyah Bahkan tidak tanggung-tanggung dikatakan oleh Bung Haji Roma Irama Bahwasannya jamaah salafi ini sudah berhasil merebut satu rumah sakit dan satu lembaga pendidikan milik Muhammadiyah Nah, statement Bung Haji Roma Irama atau yang dikenal dengan Raja Dangdut itu Ini mendapat respon dari Ustadz Al-Fadil Muflih Safitra Hafizahullahu Ta'ala Bagaimana respon beliau terhadap tuduhan Bang Raja Dangdut Roma Irama? Kita simak videonya Teman-teman kaum muslimin yang diramati Allah Kalau dikatakan salafi wahabi itu suka mencomot masjid orang Justru sebenarnya yang seperti itu tidak ada bukti Yang ada adalah Teman-teman atau Ustadz-Ustadz yang bermanat salaf Diundang di masjid-masjid kaum muslimin Karena orang melihat keilmuan Ustadz dari Madinah Ustadz dari Mekah Lulus Kemudian dikenal di masyarakat Masyarakat mengenal kok ilmunya jelas Ada dasar, ada dalil Kok ilmiah, kok lebih menarik? Mohon maaf Harus diakui juga Sebagian Ustadz salafi itu sangat menarik untuk didengarkan Bahkan oleh orang awam Diundanglah mereka ke dalam masjid kaum muslimin Lalu orang-orang tertarik Lama-lama orang meminta Tolong itu lagi Eh, kapan Ustadz yang kemarin? Itu Ustadznya bagus Tolong dijadwalkan rutin Lama-lama kaum muslimin yang ada di situ Semakin suka, semakin suka Melihat penampilannya seperti apa Diikuti Seperti gini kan Bajinya gamis Besok-besok sekretaris masjidnya Pakai gamis Bendahara masjidnya lama-lama Pakai gamis Ketua dakwahnya yang tadi yang gak ada jenggot Ikut berjenggot Akhirnya lalu seolah-olah Takmir masjid yang ada Itu mengikuti Ustadz Yang sudah diundang dari kalangan salafi ini Dan lama-lama image-nya adalah Masjid ini diambil oleh salafi Salafi itu gak seperti itu Saya di Balikpapan Sebagian teman-teman takmir masjid yang umum Yang memang itu masjid perumahan Saya bilang sama mereka Karena Antum sekarang jadi takmir Tidak bermakna Semuanya Antum jadikan salafi Mohon maaf Kenapa? Kita harus sadar diri Ini masjid dibangun dengan dana masyarakat umum Gak bisa Antum langsung sporadis Ini ambil semuanya Jangan Biarkan dakwah itu mengalir Tanpa Antum paksakan Nanti masyarakat akan melihat Ini loh lapak-lapak jualan dakwahnya Ini lapaknya p*****s Ini lapaknya g**a Ini lapaknya salafi Ini lapaknya c*****i Ini lapaknya c*****i Biarkan masyarakat yang menilai Saya ngomong gitu sama teman-teman Tidak justru tidak seperti sebagian orang Yang ini masjid dibangun bersama Tiba-tiba dikasih pelang-pelang hijau Pahamkan maksud saya Langsung jadi masjidnya Dipasangi gelang c*****an yang merupakan ikon ibadahnya Maaf T***** misalnya Yang tadinya mungkin di sebagian masjid tidak ada Dipasang-pasangi lalu akhirnya Berubah menjadi masjid satu warna Justru salafi menghindari yang seperti itu Salafi itu ingin dakwahnya diterima apa adanya tanpa dibaksa Tidak benar kalau ada perkataan Salafi itu mencomot masjid orang Di Balipapan ada masjid ormas Pusat kita diundang Lama-lama sekretarisnya Bendaharanya, sisi dawanya Lama-lama berubah Tanpa dipita, tanpa dibaksa Mereka mengalir begitu saja Apakah itu namanya mencomot? Tidak ada Mencomot itu tiba-tiba dikasih pelang Salafi Itu baru maling namanya Yang kedua Salafi itu justru sangat cocok di Indonesia Di Indonesia ini provokatornya banyak Ya kan? Di salafi atau kajian salaf Jangankan merontak kepada pemerintah Demo aja diharamkan Bagaimana orang mau memberontak ketika demo saja itu dilarang Dan itu sangat cocok di Indonesia Karena pusat-pusat akan menyuarakan agar masyarakat itu bersabar dalam menghadapi kekurangan presiden Menghadapi kesalahan-kesalahan misalnya menteri Terutama yang bidang agama Itu akan lebih menghadapinya dengan kesabaran, dengan ilmu Dan itu sangat cocok Karena di Indonesia ini memang kekacauannya banyak Kekacauan di bidang politik, sosial, agama Masalah syara Justru salafi sangat dibutuhkan karena itu lebih meredam Gejolak di masyarakat Itu kedua Ketiga Orang bilang mengkafirkan Salafi itu mudah mengkafirkan kaum muslimin Jujur, anak dulu bukan salafi Anak dulu kajiannya hizbutahrir Dan kajian partai Intinya adalah Lama-lama saya tertarik Kenapa? Oh ternyata Dalam pemahaman salaf Kita tidak boleh mengkafirkan kaum muslimin dengan begitu gampangnya Di dalam manhad salaf Pengkafiran itu ada dua Ada yang sifatnya mujmal Ada yang sifatnya muayyan Takfir mujmal yaitu global Seperti mengatakan Siapa yang menyembah selain Allah maka dia kafir Itu kan global Ada juga yang muayyan yaitu yang tunjuk hidung Misalnya berkata Kamu tidak sholat, berarti kamu kafir Itu kan namanya cap stempel, fonis gitu kan Di dalam pemahaman salaf Justru mengfonis seperti itu kepada individu Tidak diperbolehkan Harus ada Yaitu mengajak dia dialog dengan Apa namanya Memberikan dalil-dalil Ada namanya tabayun Nanya dulu Klarifikasi Ada tesebut Check and recheck Nantipun kalau ternyata orang ini terbukti secara syari'i Bahwa dia jatuh ke dalam kekafiran Itu pun tidak langsung ngomong Kamu kafir Ya singkat kata Di dalam manas salaf Justru orang itu Tidak diperbolehkan Untuk mengkafirkan kaum muslimen dengan mudah Begitu Meskipun secara syari'i kita sudah Bisa tahu Oh ini Dukun misalnya Dukun itu jatuh ke dalam kekafiran Menjustifikasi Itu sangat Dilarang di dalam manas salaf Bila itu dilakukan secara serampangan Jadi kalau dikatakan Salafi mudah mengkafirkan kaum muslimen Oh Tidak punya bukti dan salah Jauh panggang dari api Justru di dalam pemahaman salaf Mengkafirkan dengan mudah itu dilarang Kalau ada yang bilang Tapi itu salafi Apa-apa syirik Apa-apa syirik Stempel syirik yang disebutkan oleh salafi Itu adalah pada perbuatan Bukan pada orang Misalnya siapa yang menyembah kubur Maka dia syirik Betul kan? Siapa yang memenolak Menyembah kubur Bukan menyembah Allah Itu adalah kesyirikan Karena itu betul saja Ada pempelakunya orang per orang Misalnya kita punya tetangga Dia suka pergi ke kubur Kita gak tau dia ngapain Atau kita pernah tanya Kamu kalau kebur ngapain? Oh saya tawasul disitu Itu gak langsung Oh musyrik Gak ada kayak gitu Yang ada cuma sekedar penjelasan Kita kalau ke kubur Yang disunahkan adalah Memohonkan ampun buat yang dikubur Memohon sesuatu kepada Allah Kalau kita datang ke situ Kemudian kita berkata Wahai kubur Berikan saya rezeki Berikan saya jodoh Maka ini yang disebut dengan syirik Dan yang dijelaskan adalah Perbuatan Bukan Bukan stempel orang per orang Singkat kata Kalau ada orang mengatakan Salafi itu tidak cocok di Indonesia Keyakinan Anda Justru sebaliknya Salafi itu Mengajak kaum musyamin Untuk beribadah kepada Allah Dengan mentauhidkan Allah Dan tidak mudah dalam Mengkafirkan seseorang Ada pun penjelasan Tentang sebuah perbuatan Oh ini kekafiran Oh ini kemusyrikan Yang dimaksud adalah Perbuatannya Ada pun individunya Tidak seperti itu Tidak serampangan Yang kedua Di Indonesia itu Banyak provokator Di Indonesia banyak orang Yang mengajak kaum musyamin Untuk memberontak kepada pemerintah Pemahaman salaf Justru mengajak kaum musyamin Untuk meredam gejolak Dan menghadapi kesalahan pemerintah Dengan lebih kesabaran Dengan doa Ketiga Da'i-da'i yang bermahaman salaf Itu dakwah diminta Tidak minta-minta Untuk diundang Kemudian Bila akhirnya Dakwah mereka diterima Kaum musyamin Lalu kaum musyaminya Minta lagi Lagi Dibikinkan kajian rutin Akhirnya masyarakat berubah Penampilan mereka yang tadinya Misalnya sholat hanya pakai baju kawas Sekarang pakai baju gamis Yang dulunya baju seadanya Sekarang sudah Baju yang lebih baik Yang dulunya celananya terinjak-injak Sekarang celananya di atas mata kaki Itu semua mengalir apa adanya Tidak pernah diminta Diatur Dan seterusnya Justru sebaliknya Ada sebagian orang Masjid-masjid umum Tiba-tiba dibikin dengan kanplang Dicap ini adalah masjid kami Kalau salah Tidak akan melakukannya seperti Nah Memang betul apa yang dikatakan Oleh Ustadz Muflih Safitra Bahwasannya Tidak ada Dan tidak mungkin Jamaah Salafi Atau yang disebut dengan Wahabi Oleh Bung Haji Roma Irama ini Merebut masjid siapapun Ya Jadi memang Awalnya Ustadz-Ustadz Salafi itu Datang di Sebuah masjid Itu karena diundang Untuk Mengisi Oleh Pengurus masjid Mengisi berbagai acara Apakah itu Khotib Jumat Atau mungkin acara-acara yang lain Kemudian Para Ustadz Salafi ini dipandang dan diundang karena keilmuan mereka Bukan karena Kelucuan Bukan karena Apa Bukan karena mereka lucu Dan bukan karena mereka Viral Ya Mereka diundang karena Keilmuan mereka Di antara mereka Ada yang lulusan dari Universitas Islam Madinah Kemudian Ada yang mereka menutup ilmu di Mekah Kemudian di Cairo Riyad Dan lain sebagainya Ya Di berbagai universitas yang ada di Timur Tengah Kemudian Di acara tersebut Yang disampaikan ilmu Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan Manhad Salaf Sehingga pengurus Pengurus masjid dan jamaah Yang cerdas Ini merasa bahwa Apa yang disampaikan oleh Ustadz-Ustadz Salafi itu Jelas Ilmiah Kemudian Semakin menarik rasa Ingin tahu yang lebih jauh Tentang syariat Islam Karena mungkin selama ini Acara mereka Ini Mengundang Ustadz-Ustadz yang Selain dari Salafi Atau Ustadz-Ustadz yang tidak bermanhad Salaf Ya Dan mungkin Ustadz-Ustadz yang diundang oleh mereka Untuk mengisi acara justru Yang disampaikan provokasi Ya Mungkin itu tadi Memprovokasi Tentang isu Wahabi Salafi dan lain sebagainya Atau Mereka hanya seperti pelawak Ya jadi Ceramah itu Bukan banyak ilmu yang disampaikan Tapi malah banyak Tertawanya Banyak guyonan Kemudian setelah selesai Acara Ini jamaah pulang Tidak membawa ilmu Yang diingat-ingat oleh mereka Lucunya Bukan ilmunya Bahkan Mereka Ingat dengan kata-kata kotor Dari Penceramah tersebut Karena di dalam ceramahnya Mengeluarkan perkataan-perkataan yang Kotor Perkataan-perkataan yang tidak baik Artinya Ya Kemudian mungkin juga selama ini Di setiap kegiatan Keagamaan mereka ini Hanya membaca Al-Quran Makan Kemudian setelah makan Minum Merokok Kemudian ngobrol Kemudian pulang Terus seperti itu Tanpa ada tambahan Ilmu Tanpa ada bekas dari bacaan Al-Quran Yang tercermin di dalam Amalia Sehari-hari Ya Memang membaca Al-Quran itu berpahala Betul Tapi bagaimana bisa memahami Dan mengamalkan maksud dari ayat Al-Quran Kalau tidak dipelajari Kemudian bagaimana Juga Kemudian menerapkan hukum-hukum Yang ada di dalam Agama Islam Jika tidak mempelajari Isi dari Al-Quran Ya Dan mempelajari Al-Quran ini Isi Al-Quran ini Juga butuh bimbingan Dari orang-orang yang memang Betul-betul faham terhadap Ilmunya Bukankah Al-Quran adalah Pedoman hidup Ya Jadi Al-Quran itu Petunjuk Pedoman Bagaimana bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman Apabila tidak Mengetahui isi dari Al-Quran itu sendiri Nah Kemudian Setelah Sekali mereka mengundang Ustadz Salafi Mereka para pengurus Masjid dan jamaah Merasa Benar-benar Mendapatkan ilmu Kemudian semakin besar Juga rasa ingin tahu Mereka terhadap Syariat Islam Kemudian Diundanglah lagi Ustadz-ustad Salafi tersebut Karena merasa cocok Kemudian dijadwalkan Mengisi secara Rutin Seminggu sekali Satu bulan sekali Dan lain sebagainya Kemudian mulailah Para pengurus Masjid Dan jamaah Ini Mulai Berusaha untuk Mengamalkan Apa yang Mereka pelajari Dari Ustadz-ustad Yang Bermanhad Salaf tersebut Mulailah mereka Kemudian Menjauhi Perkara-perkara Kesirikan Mempelajari Tauhid Kemudian Meninggalkan Perkara-perkara Tahayul Bid'ah Khurofat Dan lain sebagainya Mulailah pula Mereka berwudu Dengan cara Yang diajarkan Oleh Ustadz-ustad Salafi Atau Wahabi Yang dijelaskan Dengan dalil-dalil Yang jelas Semakin pula Rajin mereka Sholat berjamaah Dengan cara Atau dengan Fikih yang Fikih sholat Yang benar Bahkan Sampai kemudian Mereka Memelihara Jenggot Menaikkan celana Atau sarung Di atas mata kaki Agar tidak Isbal Memakai Gamis Dan lain sebagainya Memang ketika Dilihat Secara Zohir Sekilas Sepertinya Pengurus-pengurus Masjid Diganti Padahal tidak Padahal tidak Justru Pengurus masjid Tersebut Yang kemudian Mereka berusaha Mengamalkan Ilmu yang Mereka dapat Baik Secara Apa namanya Baik secara Amalia Maupun Secara Keyakinan Mereka amalkan Jadi Kalau dikatakan Salafi Ini merebut Masjid Salafi Tidak seperti itu Dalam Berdakwah Sudah dijelaskan oleh Ustad Muflih Safitra Bagaimana Salafi dalam Berdakwah ini Tidak ada paksaan Biarkan umat ini Menilai Dan menentukan Pilihan mereka Ya Kan banyak pilihan Ada Ikhwanul Muslimin Ada Nafdlatul Ulama Ada Muhammadiyah Ada Al-Irsyad Ada Persis Ada Jamaah Tablik Bahkan ada LDII Dan lain sebagainya Masyarakat akan menilai Kemudian Mereka memilih Tanpa adanya Paksaan Tanpa adanya Intimidasi Silahkan membuat Kemudian Lapak-lapak Dakwah Silahkan berdakwah Silahkan berdakwah Di setiap masjid Dan kemudian Di musola Kemudian di rumah-rumah Silahkan Biarkan masyarakat Kemudian menilai Kemudian menentukan Pilihan mereka Ya Kemudian Ustadz Muflisafitra Mengatakan bahwasannya Kata siapa Salafi tidak cocok Di Indonesia Justru Salafi ini Yang paling cocok Di Indonesia Ya Islam itu cocok Di mana saja Berlaku di mana saja Kalau ada orang-orang Di suatu tempat Yang kemudian Merasa Atau beranggapan Bahwa Perlu didiskusikan Apakah Islam itu Bisa diterapkan Di tempat tersebut Atau tidak Maka sebenarnya Yang perlu Didiskusikan itu Keislaman mereka Ya Kemudian Kenapa Salafi ini Paling cocok di Indonesia Karena di Indonesia itu Betul yang dikatakan oleh Ustadz Muflisafitra Banyak provokator Dan Salafi ini Lebih meredam Provokasi yang ada Ya Tapi kenapa Justru Salafilah Yang dikatakan Radikal Radikal dari mana Demonstrasi saja Diharamkan Disampaikan Dimimbar-mimbar Oleh Daidai Salafi Demonstrasi Dilarang Apalagi sampai kemudian Memberontak Dari pemerintah Yang Pemerintah Yang sah Lalu Dari mana Sisi radikalnya Ini sangat Bertolak Belakang dari Dakwah Daidai Salaf Kemudian Tuduhan Salafi ini Sering mengkafirkan Orang muslim Yang tidak sefaham Itu tuduhan Yang bertentangan Dengan realita Yang ada Mungkin justru Sebaliknya Salafilah yang Dikafirkan oleh mereka Yang sering Menuduh atau Menyebut Wahabi Contoh saja Orang-orang Salafi ini Tetap Solat berjamaah Di masjid Dimana saja Masjid umum Karena memang Salafi bukanlah Sesuatu yang Esklusif Siapa saja Imamnya Tidak masalah Mau dari orang NU Muhammadiyah Persis Jamaah Tablik Al-Irsat MTA Dan sebagainya Bahkan banyak Dari kalangan Salafi ini Yang Bacaan Al-Quran Mereka Bagus Benar Kemudian punya Hafalan yang banyak Tapi mereka harus Bermakmum dengan Orang-orang yang Bacaan Al-Qurannya Buruk Kemudian mungkin Hafalannya Sedikit Mereka harus Seperti itu Di tempat tinggal mereka Dan mereka tetap saja Rutin solat berjamaah Tidak meninggalkan Solat berjamaah Meskipun Imam solatnya Bukan dari kalangan Salafi Kalau benar Salafi ini Mengkafirkan orang Yang tidak sama Pemahamannya Dengan mereka Maka tentu Tidak mau bermakmum Dengan Orang-orang tersebut Tentu mereka Akan solat Di masjid-masjid Khusus Salafi Tapi sebaliknya Ada kelompok Yang tidak mau Solat di belakang Orang yang tidak Sefaham Sebenarnya ya Kalau Mau menyadari Contoh saja Mereka melihat Masjid Muhammadiyah Mereka tidak Tidak mau Solat di sana Mereka akan Cari masjid yang lain Ketika Apalagi tertulis Masjid Muhammadiyah Karena tidak Tidak sama Pemahamannya Apalagi misal Solat subuh Muhammadiyah Tidak kunut Mereka tidak Akan mau Solat di belakang Imam yang Tidak kunut Mereka tidak Mau Solat di masjid Muhammadiyah Berbanding terbalik Dengan orang-orang Yang dikatakan Salafi Wahabi Yang sangat Toleran Sangat toleran Mereka Solat di masjid Mana saja Asal Bukan masjid Yang dilarang oleh Pemerintah tentunya Ya Karena Bukan mudah Perkara Kafir mengkafirkan Itu bukan perkara Yang ringan Tidak sembarangan Dan kemudian Tuduhan-tuduhan Salafi gemar Membitahkan Menyesatkan Dan lain sebagainya Maka yang seperti ini Salah besar Para da'i salaf Di dalam dakwahnya Ini mereka hanya Menjelaskan Al-Quran Dan Sunnah Sesuai dengan Manhaj Para salaf Baik dari segi Akidah Fikih Dan mu'amalah Serta Tidak ada Paksaan Kepada siapapun Untuk menerima Dan Mengikuti Apa yang didakwahkan Oleh Para da'i-dai Salafi Barakallahu fikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih